Oke Bapak Ibu sekarang kita masuk topik yang merupakan implikasi logis di dalam segala keterbatasan dan bahkan keberdosaan kita. Yaitu adalah ketika kita sadar bahwa ternyata saya selama ini mungkin belum bergumul atau mungkin saya tidak bergumul secara serius. Sehingga pada akhirnya ibarat cahat seperti tadi, Tuhan itu mengizinkan kita untuk menikah. Dan proses pernikahan menjadi proses yang dijalani dengan berat. Nah pertanyaannya adalah apa solusinya? Secara umum Bapak Ibu dunia ini menawarkan solusinya. Kalau sudah tidak cinta, sudah tidak cocok, tapi cekcok. Jadi triple C ini ya, ingat baik-baik. Kalau sudah tidak cinta, sudah tidak cocok dan sering cekcok. Maka lakukan C terakhir, cerai. Nah pertanyaannya adalah bagaimana sebagai orang Kristen menyingkapi hal ini? Saya percaya secara teologis kita semua sebagai orang Kristen tahu bahwa gereja melarang akan perceraian. Cuman bagaimana seharusnya? Apa yang harusnya kita lihat? Cara perspektifnya seperti apa? Dan nanti respon secara praktisnya bagaimana? Nah maka kita akan masuk di dalam bagian sesi yang kedua Bapak Ibu terkait dengan perceraian. Saya akan memulai dengan mengatakan Bapak Ibu, isu perceraian ini adalah isu yang kompleks. Tidak bisa kita cuman menyoroti dari satu sisi aspek saja. Kita perlu melihat di dalam berbagai macam hal. Ini isu yang kompleks. Dan saya percaya namanya perceraian Bapak Ibu itu terjadi karena memang masalah yang kompleks. Jadi kalau isu perceraian kita perlu lihat secara kompleks berbagai macam aspek. Tapi penyebab orang mau cerai itu pun sendiri juga kompleks. Nah karena dua-duanya ini kompleks Bapak Ibu, saya tidak berani menjamin. Apa yang saya sampaikan itu mewakili semua hal. Maka saya harus mengakui ada keterbatasan. Di dalam sesi saya ini saya akan lebih banyak melihat bagaimana sih kita ini perlu melihat kompleksitas isu perceraian. Supaya dengan kompleksitas isu perceraian yang ada ini, nanti ketika ada sesuatu hal terjadi. Ini bukan harapan doa untuk kita ya. Tapi misalnya kita melihat fenomena yang ada di luar. Kita itu bisa meresponi dengan bijaksana dan dengan tepat. Oke, jadi saya akan lebih banyak main di area ini. Kalau terkait dengan apa saja yang menyebabkan orang itu bisa bercerai. Waduh Bapak Ibu, ini mungkin bisa diibaratkan hampir menyaingi lagu himna Bapak Ibu. Jika lo langit sebagai kertas, tiap batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawatnya tidak akan melukiskan alasan yang cukup untuk membuat orang bercerai. Jadi saya tidak akan membahas isu-isu hal tersebut. Nah, begini. Bapak Ibu nanti jika lo mau tanya jawab, saya sangat berharap kalau memang itu pertanyaan sangat spesifik. Bisa jadi itu pertanyaan individu pribadi ataupun itu titipan orang yang artinya sebenarnya ya apapun lah alasannya orang itu kemudian titip dong tanyain hal ini gitu ya. Tolong Bapak Ibu berikan beberapa hal yang bisa diketahui secara spesifik. Karena kalau tidak, saya harus jujur menjawab, tidak bisa dijawab Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya secara publik mungkin sungkan atau malu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, memang hal-hal seperti ini patut untuk didiskusikan dan didialogkan secara personal. Sehingga saya harus katakan ya termasuk nanti untuk Q&A-nya, jangan berharap Pak kalau saya menghadapi misalnya contoh istri yang cerewet bolehkah cerai titik gitu ya pertanyaan begitu. Sorry Bapak Ibu, ini tidak bisa dijawab. Kalau mau dijawab secara prinsip, bisa. Tapi khusus dengan Bapak Ibu, kan perlu tahu cerewetnya model kayak apa sih. Masa cuma karena cerewet sampai mau cerai, itu kan rasanya aneh. Pasti kalau cerewet sampai membuat cerai, bukan karena cerewetnya. Betul? Biasanya cerewetnya itu cuma di permukaan. Yang di dalam itu yang membuat pengen cerai. Yang disebut cuma yang di atas. Nah ini tidak bisa didiagnosis. Jadi dalam hal ini, nantipun di dalam tanya jawab, kalau ceritanya sangat umum, mohon maaf. Saya juga tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menjawab secara spesifik. Karena isu ini isu yang sangat kompleks. Tapi satu hal yang saya percaya, ketika kita berbicara terkait dengan perceraian, dengan isu yang kompleks ini. Ketika kata cerai itu akan muncul. Kesalahan tidak pernah di satu belah pihak. Begitu kata cerai muncul. Kesalahan tidak pernah terjadi. Hanya di satu belah pihak. Dua-duanya berkontribusi. Entah mana yang lebih besar, mana yang lebih dominan. Dua-duanya berkontribusi. Karena ibarat kata begini. Pernikahan hanya bisa terjadi ketika dua belah pihak bekerja bersama-sama. Demikian juga perceraian itu akan terjadi ketika dua belah pihak berkontribusi. Nah itu fondasi yang perlu kita pahami bersama-sama. Oke. Jadi dalam hal ini tidak bermaksud untuk kemudian nanti ketika cerita jawaban. Perhatikan ya ketika nanti ada pertanyaan yang ditujukan. Dan saya menjawab. Jawaban saya hanya didasarkan dari informasi yang disebutkan. Maka jawaban saya tidak berlaku mutlak. Paham ya? Jangan sampai, saya karena cuma khawatir gini loh. Nanti tanya. Terus jawabannya sudah dikira-kira nih. Rasanya. Nah jawabannya itu nanti akan ke arah sini, 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 sini. Pulang dibawa Bapak Ibu. Terus dijadikan alat tembak kepada pasangannya. Ini loh jawaban dari pandai itu. Satu, dua, tiga, salamu begitu ya. Nah no, no, no. Ini pasti dua belah pihak yang perlu didiskusikan. Perlu dicermati bersama-sama. Oke. Nah sekarang kita masuk. Berbicara tentang isu perceraian Bapak Ibu. Maka yang pertama saya akan mengajak kita melihat dari dimensi teologis. Karena bagaimanapun kita gereja, kita harus mendasarkan dari apa yang menjadi pengajaran Alkitab. Tentang apa itu perceraian. Maka kalau ditanya Bapak Ibu, apa kata Alkitab tentang cerai? Jawabannya cuma satu. Dosa. Dalam hal ini saya tidak bisa menghaluskan dengan kalimat-kalimat apapun. Karena memang esensinya di situ. Apa kata Alkitab tentang cerai? Jawabannya itu adalah sebuah tindakan dosa. Tapi saya ingin memberitahu kita bahwa dosa kita itu kan bukan cuma sekedar karena cerai. Orang bohong juga dosa. Orang korupsi juga dosa. Orang sombong juga adalah dosa. Sehingga saya mau katakan begini. Cerai secara esensi sama dosanya dengan sombong, sama dosanya dengan korupsi, sama dosanya dengan melakukan tindakan-tindakan yang lain secara esensi sama. Yang beda secara dampaknya beda. Orang yang sombong belum tentu orang lain tahu kalau dia sombong. Maka ada pepatah yang mengatakan, hanya orang sombong yang mengetahui kesombongan orang lain. Jadi kalau ada orang berdasarkan pepatah ini ya, guyonan bilang, ih dia itu sombong. Berarti kalau kamu sampai tahu orang itu sombong berarti kamu juga sombong. Karena hanya yang satu frekuensi yang bisa menangkap kesombongan. Nah itu guyonannya. Tapi kalau tanya, secara esensi sama enggak? Dosa sombong dengan dosa cerai. Sama, sama-sama menjijikan di mata Tuhan. Ya, tapi secara dampak kan beda. Orang sombong belum tentu diketahui semua. Sehingga bisa jadi enggak berdampak kepada orang lain. Sementara kalau cerai, dampaknya itu kelihatan. Setidaknya kepada relasi suami-istri. Kalau sudah punya keturunan berarti sama anak. Kalau ada keluarga, punya keluarga besar, maka keluarga besar. Dan juga kepada lingkungan sosial. Sehingga dampaknya lebih terlihat besar. Oke ya, ini perlu saya tegaskan. Jawabannya tetap adalah dosa. Cuman Bapak Ibu kalau ditanya, kenapa sih kok Alkitab mengajarkan cerai itu dosa? Mari kita cermati baik-baik. Jangan langsung pasang tembok. Mengatakan, ah enggak mengerti pergumulan saya. Saya telur hidup dalam pergumulan. Sabar. Sekali lagi, isu cerai itu kompleks. Kita lihat satu demi satu elemennya. Kenapa disebut dosa? Karena pertama, cerai itu merusak desain Allah tentang keluarga. Jangan lupa, walaupun pada pandangan pertama mengatakan Allah itu mendesain keluarga, pandangan dua dan tiga enggak setuju. Yang enggak disebutkan, bukan berarti mereka tidak setuju. Setuju, keluarga itu desainnya Allah. Dan kalau ditanya, apa sih yang Tuhan maksudkan dengan mendesain keluarga? Selain untuk beranak cucu dan bertambah banyak, itu salah satu tujuannya, yaitu adalah reproduksi. Sebenarnya ada tujuan-tujuan yang lain. Allah itu mendesain keluarga. Yang pertama, keluarga itu didesain oleh Allah sebagai eklesia atau gereja. Sama seperti kita saat ini kumpul sebagai warga jemaat GKI Karangsaru. Beda-beda, beraneka ragam, tetapi menjadi satu. Di dalam ikatan kasih Kristus. Maka esensinya sama. Keluarga dari dua orang yang berbeda, disatukan di dalam kasih Kristus. Di dalam kebenaran Allah. Supaya mereka bisa menjadi saksi-saksi Allah. Itu desain keluarga. Maka kalau ada keluarga yang berkata bahwa, simple ya, jadi keluarga itu suka nikah, pasti dia enggak belajar serius. Karena untuk membangun keluarga, kita bukan cuma memikirkan kesukaan saya, kesukaan dia, nyambung dan cocok. Kita perlu memikirkan pekerjaan Allah apa yang dititipkan di dalam keluarga ini. Dan inilah harusnya menjadi bagian setiap kali anniversary digumulkan. Nah ini sedikit tips Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya enggak tahu ketika Bapak Ibu menjalani anniversary. Bapak Ibu ngapain? Ada orang yang cuma sekedar makan, pesta, dan selesai. Bagi saya ini enggak rohani sama sekali. Karena orang dunia pun juga melakukannya. Salah enggak? Saya enggak ngatakan salah loh. Cuma enggak ada nilai plusnya sama sekali. Karena apa? Mau anniversary, mau enggak anniversary kan tetap makan tuh. Cuma bedanya menunya doang. Sama duitnya yang dikeluarkan. Kalau makan sehari-hari murah, kalau anniversary lebih mahal. Kenapa? Itu alasan untuk boros anniversary. Jadi ini alasan untuk memanjakan diri sendiri. Jadi ini alasan yang sangat sekular sekali. Tapi ada orang yang ketika anniversary itu kemudian bertanya. Eh kamu gimana rasanya? Sudah nikah sekian lama? Apakah kamu bertumbuh? Nah ini baik. Dalam tahap baik. Kenapa? Saling membicarakan. Kamu merasakannya seperti apa? Saya merasakan seperti apa? Apa masukanmu? Apa masukanku? Itu tuh baik. Dalam tahap baik. Nah untuk sampai tahap ini mungkin enggak semua orang melakukannya. Tapi Bapak-Ibu sebenarnya yang harus dilakukan pada waktu anniversary bukan cuma tanya kamu gimana, saya gimana. Pertanyaannya adalah dengan kita jadi satu. Rencana Allah semakin terwujud enggak? Misi Allah semakin bekerja enggak? Apakah kerajaan Allah semakin datang enggak di dalam dunia ini dan bisa dirasakan di sekeliling kita melalui kehidupan keluarga kita dan melalui kebersatuan kita? Itu yang harusnya selalu ditanyakan. Karena Allah mendesain keluarga sebagai gereja. Sehingga di dalamnya perlu ada kaitannya pertumbuhan, perlu ada kaitannya dengan misi. Yang kedua, pernikahan itu dirancang oleh Allah sebagai sarana supaya kita itu mengenal Allah dan mengenal kasihnya. Melalui pernikahan Allah itu ingin bagaimana orang itu bisa merasakan kasihnya Kristus yang ajaib. Yang diberikan tanpa syarat kepada jemaat, tanpa pilih-pilih, betul-betul diberikan secara total. Nah di dalam hal ini saya perlu membedakan begini. Ketika kita belum menikah, maka kita pasti punya syarat. Ya dong, harus pilih dong pasangannya dong. Betul ya? Yang tadi sepadan, sesuai, itu kan memilih. Tapi begitu kita sudah melakukan jalurnya di jalur Tuhan, Begitu kita masuk pernikahan, maka yang harus kita kerjakan dengan pasangan kita adalah tanpa syarat. Nah ini seringkali yang suka kebalik. Waktu pacaran, tanpa syarat. Yang penting beda gender, aman. Oh dia marahan, gak apa-apalah, nanti juga berubah. Itu omong kosong. Percayalah, kalau tidak dipertumbuhkan sebelum menikah, pernikahan tidak akan menjadi sarana pertumbuhan. Sehingga pada waktu kita sudah menikah, Kasih yang harus kita berikan adalah kasih yang tanpa syarat. Karena dia sudah menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Maka itu kasih itulah yang pada waktu nanti punya anak, diteruskan kepada anak. Kasih tanpa syarat. Kenapa? Kalau kita nunggu anak, nunggu kasih anak itu dengan syarat, maka saya percaya semua anak gak ada yang bisa hidup. Kenapa? Semua bayi menyusahkan orang tua. Ini cerita di balik layar ya. Jadi, kalau dicek sama istri saya silahkan, karena ini juga perkataan istri saya. Salah satu alasan kalau tanya gini, Pak, Bapak masih muda loh Pak, anaknya dua-dua baru cewek. Kurang cowok satu Pak, nambah lagi aja. Saya suka godain istri, gimana nih? Ini permintaan banyak jemaat. Jadi bagaimana kalau kita mengabulkan permintaan jemaat ini? Kita nambah satu, saya bilang gini, gini loh bukan masalah mengabulkan permintaan jemaat. Ada banyak masalah dari permintaan tersebut. Satu, kalau nambah belum tentu pasti cowok. Betul ya? Kalau lahir cewek lagi, nanti jemaat bilang gini, nambah lagi. Problem kedua, yang ngomong suruh nambah, gak berkontribusi dalam ekonomi keluarga kita. Betul? Kecuali dia ikut ngomong dan dikontribusi. Itu bisa lain persoalan. Betul ya? Nah, tapi Bapak Ibu, yang ketiga adalah, kamu gak merasakan, sulitnya saya ketika hamil, sampai melahirkan, sampai pasca melahirkan. Dia cerita, waktu melahirkan, kamu cuma taunya saya gak doyan makan kan? Tapi kamu gak tau kan, gak doyan makan itu rasanya seperti apa kan? Pengen makan, tapi gak bisa makan. Wah dia cerita itu, sambil matanya berkaca-kaca, saya mulai merasa berdosa. Dia bilang, lupakan permintaan tersebut ya. Menderita loh, waktu hamil, nanti waktu melahirkan. Puji Tuhan istri saya dua kali, punya anak, dua kali melahirkan secara normal. Yang pertama, saya gak berhasil nemeni, karena masih itu dilanjut. Saya sudah nungguin, gak keluar-keluar, hari dimana saya harus presentasi, karena S2 saya, eh lahir dia. Nah jadi saya gak nemeni yang pertama, tapi yang kedua nemeni. Nah kedua nemeni, masuk ruang persalin, di sebelah itu, cuma dibatasin, pembatas ini ya, di sebelah itu juga ada ibu-ibu yang juga mau melahirkan. Wah saya mendengar penderitaan ibu itu, saya sampe tanya sama istri saya, kamu kok gak seperti dia? Karena di sebelah itu menjerit, Tuhan Yesus, salam Tuhan, salam Tuhan, salam Tuhan. Ruh saya cuma lihat disi saya gini, kamu kok gak njerit-jerit seperti dia? Gak sakit tau, sakit. Tapi kok gak teriak? Malu. Ternyata kekuatan malu lebih besar, untuk menahan cerita. Teriak-teriak, dan saya tahu Kristen karena teriaknya Tuhan Yesus. Sakit tuh menderita, waktu melahirkan tuh menderita. Waktu nyusui juga menderita. Dia bilang sama saya, saya betul-betul baru bisa tidur nyenyak. Itu setelah anak tuh lepas disapih, lepas dari disapih, plus sudah punya kamar sendiri. Baru bisa tidur malam tuh nyenyak. Jadi ternyata menderita bapak ibu ya. Dan dengan alasan-alasan itulah berkata, dua anak cukup. Jadi bukan ikut program KB pemerintah, tapi karena pengalaman penderitaannya. Dia mengatakan dua anak cukup. Nah, bapak ibu ketika kemudian dikatakan bahwa, kalau anak itu sudah lahirnya menyusahkan, waktu bayi juga menyusahkan, apa alasan kita mengasih? Kalau dengan syarat, maka bayi semua tuh gak akan bisa hidup. Sudah melahirkan, kalau perlu belum melahirkan, diaborsi. Supaya melahirkannya gak usah-usah payah. Karena cuma bayi itu merepotkan. Anak saya yang pertama, tidur tuh harus digendong. Jadi kami berdua kerja rodi pada waktu itu. Kalau istri saya sudah capek, tangannya dioper ke saya, saya waktu itu sambil kerjakan tugas-tugas kuliah, sambil bacain, sambil gendong, supaya dia bisa tidur. Malam tuh pun kalau ditaruh, cuma bisa sek, lima menit bangun lagi, minta digendong lagi. Kalau dengan syarat, apa yang saya lakukan dengan anak ini? Nak, tidur nak. Nak tidur, di luar. Mati. Keluarga kasihnya tanpa syarat. Kenapa? Karena disitulah kita belajar. Itu kasih Allah bagi kita. Harusnya melalui keluarga, seseorang bisa mengenal Allah dengan lebih jelas. Mengenal kasihnya Allah lebih jelas. Sehingga disitulah mereka bertumbuh di dalam iman kerohaniannya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa sih disebut dosa? Alasan yang kedua adalah, karena cerai itu sebenarnya tindakan aktif. Cerai itu bukan tindakan pasif. Cerai itu tindakan aktif untuk melawan pemersatuan Allah. Nah, dasarnya apa Bapak Ibu? Nah, saya akan bacakan, saya akan jelaskan, terambil dari Matius pasal 19. Saya yakin perikop ini adalah perikop yang cukup familiar di banyak kalangan. Yaitu ketika Tuhan Yesus ditanyai terkait dengan, bolehkah orang itu bercerai? Orang Yahudi mengajarkan, begitu dikasih surat putusan cerai, maka dia boleh bercerai. Lalu apa yang kemudian menjadi jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, pada awalnya itu bukan desain Allah. Perhatikan. Cerai itu tidak pernah masuk di dalam kamusnya Allah. Sehingga ketika orang memutuskan untuk bercerai, dia sedang melawan secara aktif apa yang sudah Allah tetapkan dari awal. Sehingga ini adalah upaya dosa manusia. Dari sini paham ya, kenapa disebut dosa? Karena cerai itu adalah tindakan aktif yang berkata, aku tidak mau ikut aturanmu, aku mau bikin jalanku sendiri. Itu dosanya karena itu. Pernikahan itu bersifat permanen, Bapak Ibu. Tidak bisa direvisi. Kenapa? Karena dalam pernikahan, kebersatuan total manusia terjadi. Pikiran, hati, perasaan, kehendak, tubuh, semua menjadi satu. Dan permanen monogami heteroseksual, sekali lagi saya tidak akan membahas, dan tidak ada peluang untuk perceraian sama sekali. Dalam desain Allah, tidak demikian. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus menuliskan, kenapa kok pada akhirnya, dunia mengenal kata cerai? Tuhan Yesus menjawab di ayat 8, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi diulangi, sejak semula. Tidaklah demikian. Nah pertanyaannya begini, apakah kemudian Musa yang mencetuskan cerai? Apakah ini berarti salahnya Musa ketika mencetuskan cerai? Jawabannya, Musa bukan berinisiatif sendiri. Tetapi kalau kita membaca di dalam perjalanan orang Israel keluar dari bangsa Mesir, menuju ke tanah kanaan, maka kita tahu, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Banyak hal itu diprotes, termasuk pernikahan diprotes. Maka Musa kemudian berkata, oke, kalau kamu memang mau melawan Tuhan, boleh cerai. Tapi, kasih surat cerai. Nah Bapak Ibu ini penting. Dan kita perlu baca di dalam konteksnya zaman itu. Konteks zaman itu seperti apa? Konteks zaman itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau orang itu bercerai, maka pihak yang pasti dirugikan, itu adalah pihak perempuan. Di dalam kultur patriakal pada masa itu, laki-laki itu punya kedudukan yang cukup istimewa dibandingkan wanita. Sehingga kalau keluarga itu diceraikan, wanita ini punya kedudukan yang lemah. Dia tidak bisa nikah lagi. Di zaman itu aturannya tidak bisa menikah lagi. Dia tidak bisa menikah lagi, karena tidak ada keterangan jelas. Bisa jadi dia bukan cuma cerai, bisa jadi dia kemudian cuma dipisahkan ranjang sebagai hukuman, atau kemudian dalam tradisi timur dekat kuno, hal itu sangat wajar terjadi. Sehingga orang yang kemudian menikahi akan dikutuk. Nah, kalau tanpa surat keterangan, wanita ini kedudukannya itu sangat lemah. Dan sebagai perempuan yang pada waktu itu tidak bebas bekerja seperti sekarang, dia bergantung betul-betul kepada keluarganya, maka tidak ada yang menghidupi dia. Suami sudah bukan suaminya, mau kerja juga tidak bisa. Orang seperti ini cenderung cepat menjadi budak. Dia menjual dirinya, supaya bisa mendapatkan kehidupan. Bahkan sebagian bisa jadi mati. Nah, sehingga demi menjaga supaya perempuan-perempuan itu legal diketahui bahwa bukan dia masih bersuami, tapi suaminya sudah menceraikan, maka perlu diberikan keterangan surat. Supaya orang tahu, ini legal. Berarti dia memang secara hukum, sudah lagi bukan suami istri dengan suaminya tersebut. Tapi kalau ditanya, apakah sebenarnya itu desain alam? Bukan. Karena ketegaran hati orang-orang Israel itulah. Dan ditambah satu hal lagi, kapan orang itu boleh memberikan surat cerai? Jawabannya adalah, karena jinah. Karena jinah. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, ada beberapa penapsir. Ada penapsir yang mengatakan begini, ya jelaslah, karena jinah, orang boleh dicerai. Kenapa? Tidak perlu dicerai, orang tersebut dihukum rajam sampai mati. Bapak Ibu perlu tahu tradisi orang Yahudi, kalau mereka berbuat jinah, maka pria dan wanita itu akan dirajam sampai mati, dengan batu. Itulah alasan kenapa di dalam catatan Injil, ada perempuan yang kedapatan berbuat jinah, dibawa kepada Yesus. Yesus berkata, barang siapa tidak berbuat dosa, silakan rajam terlebih dahulu. Nah, mungkin sebagian akan tanya, kenapa kok Yesus tidak ikut merajam? Dia kan tidak berdosa. Dia kan berhak untuk merajam. Jawabannya betul, Yesus berhak. Tapi jangan lupa, Yesus tidak ikut menghukum, karena peradilan yang cacat. Jika memang benar, perempuan itu kedapatan berbuat jinah, jinah itu perlu dilakukan oleh dua orang, pria dan wanita. Pertanyaannya, pada waktu dibawa ke Yesus, ada prianya enggak? Enggak ada prianya. Sehingga peradilan ini adalah peradilan yang cacat. Dan Allah kita adalah Allah yang suci. Dia tidak mau terlibat di dalam peradilan yang cacat. Itulah alasan Yesus tidak menghukum wanita itu di masa itu. Dan yang kedua, Yesus memberikan anugerah untuk dia bertobat. Sebagaimana Yesus juga memberikan orang lain anugerah untuk bertobat. Tapi saya mau jelaskan konteksnya, harusnya kalau orang kedapatan berbuat jinah dirajam. Sehingga ada penafsir yang mengatakan, enggak perlu surat cerahnya muncul, pasangannya pasti mati karena dirajam. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam konteksnya Bapak Ibu, maka kata Yunani yang digunakan, itu adalah kata porneia. Nah dari kata ini kita sekarang mendengar, familiar dengan istilah porno. Porneia. Porneia ini bisa dipahami secara umum. Bisa jadi itu adalah perbuatan jinah, bisa jadi itu adalah perbuatan-perbuatan cabul juga bisa. Jadi kalau jinah itu konteksnya sudah menikah, cabul konteksnya belum menikah. Nah kalau kita membaca di dalam konteks Matius ketika Tuhan Yesus menggunakan kata ini, maka sebenarnya kata porneia itu perlu dipahami. Ini digunakan di dalam konteks sudah menikah, menikah tapi baru di tahap yang kedua. Tuhan Yesus mengatakan, boleh orang itu bercerai, asalkan memberikan surat cerai, karena dia sudah menikah, tapi pernikahannya di tahap yang kedua. Nah ini tahap kedua itu apalagi, kok banyak banget, bingung sih. Gini Bapak Ibu, orang Yahudi itu mengenal beberapa tahap pernikahan. Setidaknya tahap pertama, itu pertemuan keluarga, karena pada masa itu bukan pria dan wanita yang memutuskan, tapi keluarga. Tahap kedua mereka menikah secara legal, sudah suami istri tapi belum tinggal bersama. Contoh paling jelas Yusuf dan Maria. Maka Alkitab LAI, supaya kita gak bingung, ditulisnya tunangan. Karena secara konsep mirip. Kalau zaman sekarang orang sudah tunangan, maka pria wajib panggil mertuanya adalah papa mama, karena sudah diikat. Nah kira-kira mirip seperti itu. Mereka secara legal sudah suami istri, tapi belum boleh tinggal bersama. Itu tahap kedua. Dan tahap ketiga baru tahap pernikahan. Dimana mereka tinggal satu rumah, dan sebelumnya mereka mengadakan pesta keluarga. Nah, kata porneia ini digunakan di dalam konteks tahap yang kedua. Mereka sudah sah suami istri, tapi belum tinggal serumah. maka itu boleh cerai. Karena belum ada pemersatuan yang paling intim di dalam seksualitas. maka itu kenapa Yusuf ketika mau menceraikan Maria, Tuhan gak mengutuk Yusuf. Tuhan justru berkata, orang ini orang yang tulus hati. Karena apa? Walaupun mereka sudah legal, tapi karena Maria sudah dimiliki secara tubuhnya oleh orang lain, biarlah dia menikah dengan orang tersebut. Saya melepaskan hak saya. Maka dikatakan suci hatinya. Tapi Tuhan berkata, jangan karena bukan karena Maria berbuat jina, tapi karena Tuhan mau pakai kandungannya Maria. Nah, sehingga di dalam hal ini, kata porneia atau izin untuk bercerai, itu boleh terjadi sebelum masuk di dalam tahap pernikahan yang kita kenal sekarang. Jadi kalau pertunangan, boleh gak sih orang bercerai? Boleh. Dan pertunangan itu sudah harus disebut cerai. Walaupun secara hukum kita selama ini mengatakan, oh, batal nikah. Padahal sebenarnya secara aturan hukum, mereka sudah resmi. Mereka sudah diikat. Dan ketika mereka gak jadi, itu disebut perceraian. Sehingga kalau tanya gini, kalau tahap yang ketiga, sudah menikah suami istri, minta bercerai, boleh atau tidak? Jawabannya, tidak boleh. Jawabannya tegas, jawabannya adalah tidak boleh. Apalagi kalau kita perhatikan, dasarnya adalah, karena jinah itu menggunakan kata porneia, padahal di ayat 9b, itu ketika dikatakan, orang yang menceraikan istrinya, selain karena jinah, dia telah berbuat jinah. Berarti keluar kata jinah dua kali. Orang yang menceraikan istrinya, bukan karena jinah, porneia, dia telah berbuat jinah. Nah, jinah yang kedua, itu pakai kata moikos, bukan porneia. Dan itulah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi, seorang yang kemudian, menceraikan istrinya, dan kemudian menikah lagi, konteksnya seperti itu, menikah lagi, maka dia sudah berbuat jinah, karena memang itu, tidak boleh dalam aturan Tuhan. Nah, sampai sini saya stop dulu, saya kasih kalimat kesimpulan, karena nanti topik tentang pernikahan, kembali saya bahas di belakang. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya begini, perceraian bukan desain Allah. Perceraian terjadi, karena Tuhan memberikan izin, di dalam konteks-konteks tertentu, supaya manusia itu punya kedudukan yang baik, baik pria maupun wanitanya, untuk membangun keluarga yang lebih baik. Tapi kalau betul-betul sudah menikah, masuk sampai tahap ketiga, sudah betul-betul nikah, seperti bayangan kita sekarang, Tuhan tidak mengizinkan terjadinya perceraian. Paham ya? Jadi karena diizinkan itu dalam kasus-kasus khusus, tidak dalam semua kasus, dan kasusnya perlu dimaknai dalam konteks zaman pada waktu itu. Bukan dengan maksud kita sekarang. Jadi kalau tanya gini, dalam kehendak Tuhan, orang yang bercerai, dosa tidak? Pasti dosa. Secara teologis, tidak ada pilihan yang lain. Banyak orang mau membuat pilihan gini, oh kalau umumnya dosa, tapi kasus saya tidak dosa, karena saya punya alasan pembenaran, satu, dua, tiga, empat. Tidak. Dalam Alkitab jelas, tidak ada alasan yang membenarkan perceraian. Oke? Dan yang ketiga, kenapa disebut itu merupakan sebuah tindakan dosa? Karena perceraian itu pada dirinya sendiri, itu sifatnya tidak netral, tapi sifatnya buruk. Nah ini mungkin sedikit perlu penjelasan begini Bapak Ibu. Ada sesuatu hal yang di dalam dirinya itu netral. Contoh, alat musik. Bapak Ibu, alat musik itu tidak ada yang namanya alat musik suci. Tidak ada. Tidak ada alat musik kudus. Walaupun dipakai di kota kudus, tetap tidak mungkin disebut alat musik itu kudus. Alat musik itu netral. Mau dipakai untuk hal baik, bisa. Mau dipakai untuk hal buruk, juga bisa. Tapi dalam dirinya sendiri, ini nih, kecetekan ini, ini bukan jahat, ini bukan baik. Dia netral. Nilainya tergantung pengguna. Tapi ada hal tertentu, yang pada dasarnya nilainya itu buruk. Oke, contoh nilainya buruk adalah, misalnya, saya sebutkan adalah, sekali lagi ini walaupun debatable ya, senjata. senjata itu pada dirinya sendiri, nilainya buruk. Karena tidak ada senjata yang digunakan untuk, menyelamatkan hidup orang. Yang ada adalah, mengakhiri nyawa orang tertentu, demi menyelamatkan yang lain. Itu senjata. Sehingga, pada dirinya, nilai senjata itu sebenarnya negatif. Tapi, dia bisa tidak digunakan untuk keperluan-keperluan positif. Bisa. Tapi pada dirinya sendiri adalah buruk. Oke. Atau contoh lain yang mungkin, tidak terlalu kontroversial. Obat, Bapak Ibu. Obat itu dari gambarnya saja kita tahu. Itu adalah ular. Menurut medis itu adalah informasi, sebenarnya obat itu adalah racun, yang digunakan untuk melawan racun tertentu. Sehingga kalau obat itu diminum tanpa gejala, bukan menyehatkan. Justru merusak. Itulah alasan kita sebagai orang tua, kalau anak kita minta, aduh, jadi Mami minta dong obat batuk, kenapa kamu batuk? Tidak, enak saja rasanya. Kita kasih tidak? Tidak. Kenapa? Kita tahu, ini justru bisa merugikan kesehatannya dia. Karena pada nilainya sendiri itu sebenarnya, bukan sesuatu hal yang baik, kalau tanpa gejala-gejala tertentu. Nah, ini pada dirinya itu negatif. Nah, cerai pada dirinya itu negatif. Kenapa? Karena begini, sebelum orang cerai, itu pasti dimulai dengan satu step yang sama. Yaitu, aku berjanji menikah sama kamu. Dan di dalam Kristen, pernikahannya dijanjikan di hadapan Allah, di hadapan jemaat. Dan dia menjanjikan, dalam kondisi suka, duka, sehat, sakit, kaya, miskin, dalam kondisi apapun, kamu adalah satu-satunya suami atau istri yang sah. Sudah berjanji. Sudah berjanji. Tapi, pada waktu sudah janji, lalu dia sekarang membatalkan janji itu. Di hadapan Tuhan, dia membatalkannya. Saya tidak lagi percaya pada janji itu, maka saya mau cerai. Nah, janji ini positif, karena dilakukan di hadapan Allah dan Allah berkati. Ketika dia cerai, berarti dia merusakkan apa yang Allah itu telah berkati. Sehingga cerai pada dirinya sendiri, itu negatif. Dia bukan netral. Jadi, kalau ada selama ini orang berpikir, ya cerai kalau memang harus, ya kenapa enggak? Enggak, enggak, enggak. Secara teologis, kita maknai secara teologis dulu. Secara teologis, cerai pada dirinya sendiri, itu buruk, dan itu merupakan dosa di mata Tuhan. Karena merusakkan, janji setia, bukan cuma sekedar kepada pasangan, tetapi kepada Tuhan. ingat, kita berjanji di hadapan Tuhan berarti, kita juga mengikat janji kepada Tuhan. Akan menjadikan orang itu sebagai pasangan. Begitu kita katakan cerai, kita sedang mengingkari janji kita itu sendiri. Nah, ini secara teologis. Jadi kalau ditanya, Pak, Bapak ngomong panjang lebar, kesimpulannya apa sih? Satu, di dalam sudut pandang Alkitab, tidak ada pembenaran bagi orang untuk berbuat cerai. Secara teologis. paham ya? Dalam dirinya sendiri rusak, buruk, melanggar rencana maksud Allah, sehingga tidak mungkin dikompromikan. Begitu. Dan tidak ada aturan Alkitab memberikan izin-izin tertentu. Nah, dalam hal inilah nanti biasanya, dugaan saya nanti banyak pertanyaan muncul di sini. Apalagi ada satu toko Kristen yang sempat mencuat, positif, menjadi salah satu pemimpin daerah, terus kemudian, cerai. Biasa orang tanya, lupa kok dia, kok cerai? Apalagi dia dikenal, dekat dengan pendeta-pendeta tertentu loh. Masa sih pendetanya tidak mengajarin, kok dia boleh cerai? Nah, saya jawab dulu sebelum ditanya, khusus kasus dia. Karena selalu muncul, ini seminar Apollo J3 pun juga muncul pertanyaan ini. Saya bingung saya itu ya. Hubungannya apa orang itu sama Apollo J3? Tapi selalu muncul, saya jawab dulu. Kalau tanya gini, menurut Bapak, orang itu berbuat dosa tidak? Saya akan jawab, dosa. Secara teologis dia dosa. Tapi, saya mau katakan gini, saya tidak tahu loh, pergumulannya dia seperti apa. Saya tidak tahu loh, apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Yang kita kenarkan cuma gara-gara good friend itu kan. bagi saya pasti bukan cuma sekedar itu. Ada hal lain yang jauh lebih besar daripada hal itu. Sehingga kalau tanya gini, saya tetap percaya keputusan cerainya salah. Tapi saya juga percaya, hidupnya penuh dengan pergumulan yang berat dan sulit. sehingga saya tidak mungkin sebagai orang luar, bisa kemudian menyalah-nyalakan dia terhadap keputusan tersebut. Bisa paham ya? Posisi saya ya. Kalau tanya cerainya tetap salah tidak? Salah. Jadi Bapak melihat dia salah tidak? Dalam keputusan cerainya salah. Tapi saya tidak bisa datang ke tempat dia, terus kemudian bilang, Namanya kan depannya A tau ya. Eh A, dosa lu. Kamu tuh dosa. Tidak bisa. Karena saya orang luar. Saya orang luar. Dan saya tidak tahu pergumulan dia seperti apa. Saya cuma bisa mengatakan, ya saya doakan. Supaya Tuhan menolong dan memberikan kasih karunia, memberikan pertobatan, memberikan pengampunan kepada dia. Sama seperti orang berbuat dosa yang lain juga Tuhan ampuni, saya percaya orang yang jatuh di dalam dosa percayaan pun juga Tuhan bisa ampuni. Oke. Nah ini posisi saya ya. Jadi saya tetap percaya secara teologis, cerai alasan apapun itu dosa. Oke. Sekarang kita lanjut nih, ke dalam bagian yang kedua. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang sosial relasional. Kalau dosa itu istilah teologis Bapak Ibu. Kalau istilah sosial relasionalnya kita tidak bisa sebut dosa. Karena dosa itu berarti berdasarkan sudut pandangnya Tuhan. Kalau sekarang urusannya saya dengan orang tersebut soal relasi, maka saya cuma bisa mengatakan cerai itu adalah pasti buruk. Pasti buruk. Kenapa bisa demikian? Karena yang pertama adalah merusak identitas personal maupun juga merusak identitas bersama. Dalam pengertian begini Bapak Ibu. Ketika seseorang itu sudah komitmen untuk menjadi satu, maka ada penjajakan-penjajakan yang terjadi. Ada kompromi-kompromi yang terjadi dalam kehidupan pasangan suami-istri tersebut untuk membentuk menjadi sebuah identitas keluarga. Ini teorinya. Seorang yang menikah, dia pasti akan melakukan kompromi, tentu saja harapannya bukan yang prinsipil, tapi yang non-prinsipil, untuk mereka suami dan istrinya bisa membentuk sebuah identitas bersama. Jadi kalau Samuel Lanfang itu seperti ini, itu identitas bersama. Dan identitas bersama itu mempengaruhi identitas personal saya. Karena sekarang saya bukan lagi Samuel Sugiharto yang single, tapi Samuel Sugiharto yang merupakan suami dari Lanfang. Sehingga ketika cerai, maka identitas bersama yang sudah dibangun, ini dirusak. Percerahan itu merusak identitas bersama. Yang tadinya menjadi satu, sekarang harus membuat pemisahan. Secara teorinya begini, kalau dulu menjadi satu, kita perlu alasan, kenapa kok kalian bisa menjadi satu? Ada banyak alasan yang dikumpulkan untuk menjadi satu. Maka ketika cerai, pertanyaan yang sama terjadi. Apa alasannya untuk kalian bercerai? Dan berarti jawabannya, karena si A begini, karena si B begini, pemisahan sudah terjadi. Identitas bersama sudah rusak. Dan ketika identitas bersama sudah rusak, maka identitas personal pun ikut rusak. Maka dalam bagian ini Bapak Ibu, langsung saya tarik cepat ke arah aplikasi praktis. Biasanya di dalam gereja, orang-orang yang bercerai, itu akan dilakukan pelayanan khusus. Kenapa? Karena mereka sedang hancur, bukan cuma hati, tapi identitasnya. Dan inilah yang perlu ditata ulang, sebagai satu individu yang baru, yang sudah terpisah dari pasangannya yang lama. Dia perlu membangun kembali, who is, I am, who am I, sorry, who am I, tanpa kehadiran pasangan ini. Nah ini pelayanan yang biasanya gereja lakukan, bagi orang-orang yang bercerai. Dan ini proses panjang Bapak Ibu. Maka pada umumnya, pada umumnya, kalau ada orang yang setelah cerai, terus berapa bulan kemudian nikah kembali, pasti gereja tidak menyarankan. Kenapa? Pemuliahnya loh belum terjadi. Satu. Dua. Belum tentu dia juga bertobat. Dia sudah gagal dalam pernikahan yang pertama. Dengan berbagai macam alasan. Pertanyaannya, kegagalan sudah diperbaiki belum? Karena sekali lagi, semua perceraian kontribusi dua belah pihak. Kamu juga berkontribusi terhadap kegagalan pernikahanmu. Sudah belajar belum? Kalau belum belajar mau nikah lagi? Bakal mengulangikah kesalahannya. Dalam hal ini, maka itu kenapa orang yang mau menikah kembali, gereja itu akan ajak pikir ulang, pikir ulang, pikir ulang. Selain ada hal-hal yang lain, yang nanti kita akan bahas. Tapi dalam bagian ini, saya berikan keterangan Bapak-Ibu. Bukan dalam artian legal. Maksudnya apa? Saya harus berikan keterangan begini. Kapan sih perceraian itu disebut perceraian? Secara legal ketika ada surat. Cerai. Tapi secara relasional, orang itu sudah bisa dikatakan bercerai ketika elemen-elemen pernikahan sudah tidak lagi terjadi di dalamnya. Maka dalam hal ini biasanya orang membagi dua jenis perceraian. Ada orang yang masih tinggal serumah, tapi sebenarnya hakikat pernikahannya sudah hancur. Sebenarnya sudah cerai. Biasanya orang yang tetap bertahan dalam pernikahan seperti ini, punya alasan lain untuk mereka bertahan dalam status legal. Umumnya apa? Anak. Yes, demi anak lah. Tetap tinggal bareng, cuma kamar sendiri-sendiri. Lu kamar di sana, gua kamar di sini. Nanti jalani sendiri-sendiri. Pokoknya kita ketemu, cuma di rumah malam, wis, enggak ngapa-ngapain. Oke, biasanya ada alasan seperti itu. Tapi kalau ditanya gini, secara esensi, sudah cerai belum? Sudah. Karena elemen-elemen pernikahannya sudah enggak ada lagi. Dan biasanya, kalau enggak ada alasan yang sangat khusus, mereka akan masuk di dalam tahap yang kedua. Cerai secara legal. bikin surat cerainya, daftar ke pemerintah, sampai pada akhirnya dipublikasikan. Sudah pisah si A dengan si B. Jadi dalam hal ini, perceraian tidak boleh cuma dipandang surat. Ini lemah sekali. Perceraian itu bahkan sudah terjadi di dalam pernikahan-pernikahan yang ada. Apa elemen-elemennya? Secara umum Bapak Ibu, di dalam teologi relasi keluarga, itu dikatakan ada empat elemen. Yang pertama adalah perjanjian. Covenant. Sama seperti pasangan itu memulai dengan pernikah, dengan janji di hadapan Tuhan. Tapi janji ini bukan cuma titik di situ Bapak Ibu. Tapi janji ini adalah sebuah garis. Waktu masukkan cincin, ini cincin pernikahan saya, yang ini cincin variasi saja. Ini bukan, wah cincin pernikahannya keren Pak ya, warna hitam bukan. Ini cuma variasi saja, karena saya suka warna hitam, bentuknya unik. Terus tanya istri, boleh tidak saya punya dua cincin? Oh tidak apa-apa? Ya sudah, akhirnya saya pakai. Ini cincin pernikahan saya. Nah waktu masukkan janji, saya mengambil kamu sebagai suamiku yang salah, Bapak Ibu itu bukan titik. Itu mulai titik di situ, tapi seterusnya di garis. Yang artinya janji itu terus berlaku. Terus berlaku. Tidak berhenti. Nah inilah yang disebut dengan covenant. Perjanjian. Seorang yang menikah adalah seorang yang masuk di dalam sebuah covenant, dimana dia berjanji, dan dia wajib untuk menerima janji orang lain. Itu adalah relasi perwakilan antara Allah dengan jemaatnya. Allah dan jemaatnya masuk di dalam covenant, perjanjian. Maka itu disebut umat perjanjian Allah. Artinya apa? Allah berjanji. Allah melakukan ABCDE. Meskipun bukan kewajipan Allah, tapi Allah menyediakan diri untuk mengerjakan hal tersebut. Sehingga hari ini kalau ditanya, orang Kristen, apakah orang yang menerima janji-janji Allah? Jawabannya ya. Pasti, pasti. Kenapa? Allah tidak pernah ingkar janji. Maka itu kenapa di dalam teologi, saya percaya teologi juga yang dipercaya oleh GKI, termasuk GKI Karangsaru, kita tidak mengajarkan klaim-klaim janji Allah. Kan ada pandangan tertentu yang berkata gini, wah pengen ya, benda ini ya, bagus ya. Maka dalam nama Yesus, saya klaim drum ini jadi punya saya. Jangan nanti pulang, tidak salah loh saya bawa ini. Sudah saya klaim. Nah, orang Kristen tidak perlu. Kenapa? Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi tidak perlu kita klaim, Allah pasti akan kerjakan. Tapi, Allah sudah memberikan janjinya, jangan lupa, Allah menuntut janji kita. Ayo setia, ayo taat kepada Allah. Dan harus sifatnya mutual. Covenant itu sifatnya mutual. Dan inilah yang harusnya ditiru di dalam pernikahan. Suami dan istri sama-sama sudah berjanji. Sama-sama harus memberikan kasih yang tak bersyarat, dan harus mutual. Suami memberikan kepada istri, istri memberikan kepada suami. Begitu salah satu pihak tidak melakukannya, maka itu sudah cacat. Apakah berarti rusak? Jawabannya tidak. Tapi menuntut pertumbuhan dan pertobatan. Karena harus mutual. Nah, kalau cerai itu suami sudah tidak melakukan janjinya, istrinya sudah tidak melakukan janjinya. Tapi tetap satu dalam konteks pernikahan, bisa tidak? Bisa. Covenantnya sudah tidak lagi terjadi. Jadi si suami contoh, ya aku bebas waktu tidur dengan siapapun. Kamu kan tidak memberikan, aku juga tidak menuntut dari kamu. Aku boleh dong dengan yang lain. Si cacat bilang, masa bodoh. Aku juga bisa kok dengan yang lain. Kita jalan masing-masing saja, tapi tetap menikah. Sebenarnya, secara esensi, mereka sudah merusak elemen covenant. Nah, sebenarnya itu sudah definisi pernikahan, perceraian. Salah satu elemennya sudah terjadi. Covenantnya rusak. Yang kedua, yaitu adalah anugerah. Kenapa kok anugerah? Karena begini, di dalam relasi yang mutual, selalu ada dimensi anugerah. Dan anugerah itu biasanya datang dari Tuhan kepada manusia. Karena manusia lemah dan manusia terbatas. Pak, kalau ngomong Tuhan sama kita, anugerah gampang pak. Gimana ngomong antara pasangan, sama-sama manusia, sama-sama punya kelemahan, gimana bisa memberikan anugerah? Jawabannya adalah bisa. Dengan cara apa? Setiap orang, laki-laki dan perempuan yang menikah, kan tidak sama persis plek 100%. Ada bagian di mana prianya lebih kuat, ada di mana bagian wanitanya lebih kuat. Maka anugerah diberikan dengan cara, yang kuat menolong yang lemah. Kalau yang prianya kuat dalam area tersebut, prianya wajib menolong perempuannya bertumbuh. Kalau perempuannya lebih kuat dalam area tersebut, perempuan tersebut memberikan anugerah dengan menolong sang pria tersebut. Itu dimensi anugerah. Yang kuat, memberikan kepada yang lemah. Nah, perceraian terjadi ketika sudah tidak ada anugerah, yang ada tuntutan. Dan harus dua belah pihak ya. Kalau salah satu, itu berarti disfungsi cacat. Si cowok kasih terus anugerah pada cewek, si ceweknya tidak memberikan apapun pada si cowok, bahkan main keluar. Cacat, tapi bukan cerai. Secara definitif. Tapi cacat. Di mana si perempuan wajib dipertobatkan. Tapi kalau yang disebut cerai secara elemen relasi sosial, si cowok tidak memberikan sama cewek, cewek tidak memberikan sama cowok. Nah, ketika itu terjadi, elemen relasi sudah habis. Ketiga, pemberdayaan. Empowering. Kalau grace, saya beri tujuannya dia. Kalau empower, saya beri tujuannya supaya kamu bisa bertumbuh dan memberikan lagi. Memberdayakan. Bukan memperdayakan, saya hampir ngomong memperdayakan ya. Memberdayakan. Jadi, memampukan orang tersebut untuk dia mampu berdampak dengan lebih lagi. Pernikahan harusnya seperti itu. Maka, ketika pernikahan, harusnya setowok menolong si cewek supaya dia bertumbuh lebih lagi. Di dalam pernikahan kami, saya selalu tanya sama istri. Kamu, dalam panggilanmu, apa yang belum terjadi? Apa yang harusnya saya lengkapi? Apa yang harusnya saya lakukan? Dia bilang, dia ingin studi lanjut, dia juga ingin pelayanan. Saya katakan, saya support, saya dukung. Supaya dengan saya empowering kamu, saya tolong berikan, entah itu waktu, berarti kalau dia mau studi lanjut, berarti harus ada waktu di mana saya harus jaga anak. Saya harus kemudian jadi papa rumah tangga, bapak rumah tangga, di mana saya bisa keluar. Nah, ini porsi yang saya berikan untuk empowering dia bertumbuh. Nah, ini harus terjadi. Pernikahan harus ada proses empowering satu sama lain. Kalau sudah tidak ada, maka elemen itu pun sudah dikatakan cerai. Dan yang terakhir adalah keintiman. Keintiman itu berarti bicara pemersatuan. Baik pikiran, perasaan, kehendak, termasuk tubuh. Jangan cuma mendikotomi keintiman itu menjadi elemen tubuh. Banyak orang berpikir gini, saya belum selingkuh sama dia, cuma ngobrol, tapi tiap malam nyambung, kangen-kangenan. Loh, bapak ibu itu sudah intimes sih. Karena intimes itu tidak hanya bicara seksualitas. Seksualitas itu hanyalah satu area yang menjadi puncak penggabungan semuanya. dalam hal ini, yang belum menikah, jangan bayang-bayangkan. Yang sudah menikah pasti paham maksud saya. Ketika relasi suami-istri terjadi, maka sebenarnya yang terjadi kan bukan cuma transfer cairan. Tapi pikiran juga berusaha menyenangkan pasangan, hati juga menikmati dan memberikan yang terbaik. seksualitas itu menjadi puncaknya. Tapi, bukan satu-satunya itu. Keintiman itu bicara semuanya. Nah, begitu ini sudah tidak ada. Tidak mikirin istrinya, tidak punya perasaan sama istrinya, tidak punya keinginan apapun untuk menolong istrinya, bahkan tidak lagi memberikan nafkah kehidupan secara lahir dan batin. Maka, meskipun tinggal sama-sama satu rumah, sebenarnya pada esensinya dia sudah bercerai. Nah, dengan dasar ini Bapak Ibu, maka yang harusnya pertama-tama kita bicarakan adalah ini. Jangan bicarakan status legalnya. Kalau nunggu status legalnya, Bapak Ibu, itu bisa jadi tidak terjadi. Ada saya banyak tahu, termasuk kehidupan rumah tangga rohaniwan. Ada orang-orang tertentu yang masih tinggal serumah karena apa? Statusnya saja. Kalau kita cerai, habis hidup kita. Kenapa? Dua-duanya pelayan Tuhan. Dan gereja, tidak mau menerima kalau pelayan Tuhan cerai. Berarti ibarat kata apa? Jobless. Terus gimana? Ya sudah, bertahan dalam status legal pernikahan. Tapi secara esensi, mereka sebenarnya sudah bercerai. Nah, maka ketika isu ini sampai ke rana ini, yang harus kita tolong, bukan yang nunggu legal. Jadi jangan kita itu menjadi responsif kalau orang seperti ini. Saya mau ngurus kecatatan sipil, saya mau nikah dengan dia. Bukan. Yang harus ditanyakan adalah bagaimana kehidupan pernikahanmu yang dijalani. Jangan-jangan ada banyak orang yang tetap hidup satu rumah tapi sudah cerai dan ini yang perlu diantisipasi. Perlu ditolong. Biasanya Bapak Ibu prosesnya terjadinya seperti ini. Mulai dengan baik, terjadi disfungsi sampai terakhir adalah cerai. Pertolongan harus dilakukan ketika disfungsi ini terjadi. Nah, cuma saya harus jujur mengakui gereja yang enggak tahu dong kalau enggak ada yang cerita pendeta kan bukan penerawang. Kan di sekolah teologi enggak pernah kita diajar pak ya ngitung jam wah rasanya keluargamu bermasalah ya. Kan kita enggak diajarin begitu. Kalau enggak ada yang cerita juga enggak tahu. Dan inilah alasan kenapa tadi saya katakan harusnya gereja komunitas adalah komunitas yang eklesia menjadi satu. Dalam pengertian begini. Kenapa sih kok orang itu jarang ke gereja lapor kalau kondisi keluarga bermasalah? Karena memang biasanya sistemnya memang juga enggak mendukung. Emang kalau tahu bermasalah harus mau ngapain? Emang kalau salah disuruh counseling emang apa bantuan yang bisa diberikan? Tanpa ada support dan dukungan saya percaya orang berpikir berjuang sendiri aja. Dan biasanya kalau sudah disfungsi berjuang sendiri jadinya cerai. Mau secara legal ataupun secara relasional sudah terjadi. Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu kalau saya tanya perceraian buruk enggak? Buruk. Baik dalam arti relasional maupun di dalam arti legal. Legal ada dampak-dampak secara legalnya tapi relasionalnya pun sudah buruk. Sehingga ini yang harus dihindari. Oke? Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dan dalam sudut pandang sosial relasional Bapak Ibu cerai itu merupakan upaya menghindari masalah. Bukan berupaya untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu seorang yang bercerai dan dalam hal ini Bapak Ibu selalu ingat ya cerai bukan dalam arti legal cerai dalam arti sosial relasional. Orang kalau sudah diam-diaman enggak empowering enggak covenant enggak intimacy enggak kemudian melakukan semua elemen tersebut sebenarnya dia sedang melakukan urusannya sendiri untuk menghindari masalah. Akarnya ada tapi enggak diselesaikan apalagi kalau dilegalkan betul-betul berpikir gini kalau belum ada surat mau pisah rumah kok enggak enak tapi kalau sudah ada surat pisah rumah mau melakukan dengan orang lain pun bebas bahkan bisa nikah ulang lagi sebenarnya adalah upaya menghindari masalah bukan menyelesaikan masalah kalau betul-betul mau menyelesaikan masalah harusnya begitu di tahap disfungsi dibicarakan begitu di tahap disfungsi kita cari bagaimana solusinya kalau sudah betul-betul terpaksa ada di posisi relasionalnya cerai maka disini kita perlu meminta bantuan tolong saya betul-betul tidak berdaya saya perlu dibantu untuk menyelesaikan masalahnya kalau ditanya Pak Bapak yakin kalau saya minta tolong masalah saya pasti selesai enggak terus gimana Pak ya bisa jadi masalah masalah puncaknya belum selesai tapi satu hal yang pasti kalau orang berproses meskipun ujungnya belum sampai tapi setidaknya kamu sudah one step ahead ilustrasi saya begini kalau sekarang kita di titik kritis ini titik penyelesaiannya disini pertanyaannya kalau ditolong yakin enggak sampai disitu enggak saya juga enggak yakin kok tapi kalau ditolong setidaknya posisi saya enggak disini bisa jadi posisi saya disini bisa jadi posisi saya disini bisa jadi posisi saya disini dan saya tetap percaya di dalam kasih anugerah Tuhan posisi ini pun tetap bisa terjadi paham ya jadi saya tanya lebih baik ditolong atau enggak lebih baik ditolong karena walaupun enggak disini sudah lebih maju sudah lebih dewasa sudah lebih matang sudah lebih baik sehingga sehingga ini saya lompat mengingat saya lompat sedikit kalau misalnya pada akhirnya orang tersebut memutuskan untuk nikah kembali lebih baik di posisi ini daripada disini maksudnya kalau dia nikah kembali di posisi begini percayalah caranya lagi bahkan bisa jadi tidak disini bisa jadi disini lebih mundur tapi kalau dia sudah dipertumbuhkan dan di dalam posisi dia percaya boleh nikah kembali dan dia menikah kembali setidaknya posisinya sudah disini much better kita menimbulkan dampak sosial yang jauh lebih baik lagi oke nah ini dimensi sosial relasional lanjut oke dampak yang dirasakan dalam lingkup lebih luas juga pasti ya ketika sosial relasional yang kemudian terputuskan dengan legal maka akan berdampak secara lebih luas saya skip bagian ini nah sekarang dari sudut pandang legal Bapak Ibu boleh gak cerai? jawabannya boleh kenapa negara membolehkan cerai? apakah negara yang basisnya teologi kristen pun boleh melegalkan cerai? jawabannya adalah secara legal boleh secara teologis enggak kenapa? karena dengan melegalkan perceraian sebenarnya upaya negara adalah untuk melindungi hak-hak tertentu yang bisa jadi dikorbankan ketika tidak ada perlindungan legal yang ada hal yang sama terjadi dalam pernikahan kenapa orang menikah perlu dicatatkan dalam catatan sipil? supaya hak-hak dan tanggung jawab pernikahan dijalankan karena tercatat dan negara berhak menuntut hal tersebut oh suami sudah janji nih sama istrinya menghidupi tidak dihidupi lapor negara negara tidak bisa turut campur urusan yang lain negara cuma bisa berkata kamu gagal menunaikan tanggung jawabmu sebagai suami atau sebagai istri karena tidak menghidupi keluarga maka negara memberikan hukuman tertentu bisa tidak? bisa karena secara legal kalau tidak tercatat ya tidak tahu nah demikian juga perceraian kenapa negara mengatur supaya orang yang diceraikan secara hak-haknya dilindungi sebagai contoh misalnya wanita setelah cerai harusnya relasi suami istri juga tidak terjadi dari pria yang sudah bercerai dengan istrinya maka di dalam bagian ini kalau si suaminya tiba-tiba aduh lagi pingin nih ya aduh kalau mau jajan takut nih terserang penyakit udahlah kan pernah tuh sama mantan tuh mantan istri pula jadi kan boleh kan oh dulu sudah pernah melakukan berkali-kali pula sekarang datangnya aku pengen aku pengen nah hukum mengatur no kenapa? loh kamu sudah memutuskan loh kamu sudah memutuskan ya sorry negara kan melindungi hak wanita tidak bisa kamu mengerjakan hal tersebut karena kamu yang sudah menceraikan itu kan keputusanmu bukan keputusan negara jadi negara melindungi dan biasanya aturan legal tersebut sangat amat berguna terkait dengan harta gonogini nah dalam hal ini saya skip saya jalankan cepat saja ya nah ini yang paling sulit Bapak Ibu secara etika jadi begini ada orang mengatakan etika itu abu-abu saya percaya di dalam pengertian inilah disebut abu-abu oh tinggal 5 menit saya minta lebih panjang dikit ya saya jelaskan dengan lebih cepat begini Bapak Ibu di dalam wilayah etika satu hal yang kita harus tangkap ada dilemahnya secara teologis teologis itu tidak melihat akan konteks-konteks kecil teologis melihat esensi di dalam perceraian tersebut tangkap maksud saya tadi ya cerai dalam naturnya itu adalah dosa yes oke itu adalah esensi di dalamnya orang yang ditanya secara teologis akan cepat jawab ya kalau Bapak Ibu tanya saya secara etika saya akan jawabnya lebih panjang kalau teologis pak dosa cerai apa enggak oh gampang enggak perlu ceramah 3 jam kalau diundang ceramah pak cuma sudut pandang teologis secara perceraian 5 menit selesai saya jamin itu seminar paling enak kan cuma dengerin 5 menit gimana secara teologis dosa titik mari kita berdoa amin karena mengamati esensinya oke tapi di dalam esensi yang rusak jangan lupa esensi ini hadir di dalam konteks konteksnya ini bisa ribet Bapak Ibu bisa dilematis contoh kenapa sih orang bercerai kalau sudah bicara konteks itu berarti bicara persoalan yang kasual kasus demi kasus bisa berbeda kenapa sih orang bisa bercerai bisa jadi ada KDRT bukan cuma sekedar verbal tapi tindakan pukul tendang mengakibatkan bahkan kerusak organ-organ tubuh sudah mulai rusak Bapak Ibu nah di dalam hal ini kalau ditanya gini boleh gak suaminya ini diceraikan secara legal karena kalau ditanya gini secara sosial relasional cerainya sudah terjadi belum sudah loh nah kalau kita covenant kalau kita intimacy kalau kita elemen-elemen yang tadi pertanyaan mungkin gak sih kita pukul ya gak mungkin dong begitu pemukulan terjadi sebenarnya sudah disfungsi sudah disfungsi maka orang sering tanya kalau sudah seperti itu boleh gak si istri tidak lagi mencoba mempertobatkan suami ingat ya poin disfungsikan di tengah ya si istri boleh gak gak lagi mengambil langkah mempertobatkan suaminya supaya bisa kembali masuk dalam rumah tangga yang baik tapi kemudian dia mengambil keputusan yang sama bedanya saya gak pukul kamu tapi kita betul-betul cerai secara legal nah jawabnya kan gak gampang jawabnya kan gak bisa gini terus gak popo lah pokoknya gak dipukul kan gak bisa begitu apalagi kalau kita tahu natur cerai pada dasarnya buruk tapi kalau kita minta gini pertahanlah Tuhan akan punya rencana orang bisa orang bisa tanya gini ngomong gampang jalannya sulit betul nah dalam kasus-kasus etika ini Bapak Ibu saya harus berikan tiga pandangan kekristenan terhadap hal ini nah soal yang ini saya gak berani kasih Bapak Ibu harus yang A harus yang B harus yang C gumulkan dihadapan Tuhan yang pertama sistem etikanya disebut adalah absolutisme mutlak yang artinya begini Bapak Ibu absolutisme mutlak mau percaya esensi ini jauh lebih tinggi daripada semua kasus sehingga kasus-kasus apapun tidak boleh mengalahkan esensi kalau esensinya dosa ya sudah jangan dilakukan loh tapi saya dipukuli tapi saya dibeginikan saya di abuse saya gak dinafkai blablabla yang lain gimana ya sudah secara esensi kan sudah dosa jangan merusak dengan membuatkan dosa terus gimana nah disini ini poin pentingnya disini eh sorry oh iya ini poin pentingnya percayalah Tuhan gak tutup mata kalau kamu percaya Tuhan situasimu memang buruk situasimu memang tidak mudah tapi Tuhan bisa berikan kekuatan dan pertolongan buat kamu terus kalau ditanya gini Bapak berarti orang yang absolutismemu telah membiarkan proses KDRT tidak yang dilakukan adalah tidak cerai secara sosial relasional apalagi legal tapi kalau ditanya gimana caranya ya selamatkan gimana caranya dipukuli ya sudah jangan tinggal serumah tinggal dulu di rumah keluarga tapi gak berhenti cuma sampai disitu karena kalau cerai kan artinya ya sudah di end disitu si istri dan keluarga perlu memberikan support untuk merubah kehidupan suami nah ini upayanya absolutisme mutlak kita menghentikan KDRT nya harus ya tapi kita gak bersikap pasif ya wes lah KDRTO aku pisah pokoknya gak dipukuli aku aman titik enggak berarti itu cerai entah legal entah tidak legal absolutisme mutlak akan mendorong lakukan upaya untuk menolong bla 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 yang lain karena kita percaya Tuhan bisa bekerja dan Tuhan memberikan providensianya jadi kalau sekarang disfungsi jangan melangkah ke cerai tapi bertahanlah disini bukan maksudnya membiarkan KDRT bertahan dalam posisi ini sambil mencoba mencari pertolongan Tuhan supaya bisa ada di posisi ini dan biasanya orang suka tanya begini Pak kalau di posisi ini puluhan tahun sampai mati gimana nah orang yang absolutisme mutlak akan berkata it's okay karena ketika kamu di posisi ini dan kamu berjalan bersama dengan Tuhan yang menyertai kamu bukan itu yang jauh lebih penting soal pulih tidak pulih itu urusan kedua tapi ketika kamu berjalan bersama dengan Tuhan maka kamu akan dibuat fulfillment bukan melalui keluargamu bukan melalui pasanganmu tapi Tuhan sendiri yang akan memuaskan kamu di dalam hidupmu tapi kamu tidak melangkah disini nah ini poin penekanannya absolutisme mutlak dia tidak mencoba masuk ke sini apalagi sampai cerai secara legal dia berhenti sampai disini sambil terus menantikan Tuhan berharap kepada Tuhan kalau boleh Tuhan pindah ke sini kalau tidak it's okay karena Tuhan memuaskan saya tapi saya akan terus berbuat kasih kepada pasangan saya poinnya disini absolutisme mutlak sekarang kita geser yang kedua adalah absolutisme bertingkat nah absolutisme bertingkat itu begini Bapak Ibu pandangan ini percaya bahwa di dalam aturan-aturan etika itu ada tingkatannya ada yang lebih tinggi yang lebih penting untuk diterapkan daripada yang lain langsung kalau kita masuk di dalam perceraian adalah begini oh sorry sebelum masuk perceraian goal dari absolutisme bertingkat akan berkata begini kita memilih pilihan dimana menghasilkan kebaikan tertinggi jadi goalnya dia adalah memikirkan ini kalau saya milih A atau milih B pasti ada konsekuensi ya pasti ada dampak buruk ya tapi manakah yang bisa menghasilkan sebuah pilihan dampak yang jauh lebih baik greater good itu yang kita pilih jadi contoh nih contoh kalau tanya gini orang yang berkata absolutisme bertingkat percaya absolutisme bertingkat tanya boleh tidak cerai dia akan jawabnya sama tergantung kalau yang mutlak tanya boleh tidak cerai enggak ngawur kamu ini dosa tahu itu mutlak kalau bertingkat boleh tidak cerai tergantung tergantung apa apakah dengan kamu memutuskan pada akhirnya kamu bercerai entah sosial relasional entah legal kamu bisa menghasilkan dampak kehidupanmu dan kehidupan pasanganmu dan kehidupan keluargamu menghasilkan greater good atau tidak kalau jawabannya iya go ahead karena memang kondisinya tidak ideal kalau kita mau bertahan gila mati pilihlah sebuah keputusan dimana kita bisa berdampak lebih lagi jadi jawabannya tergantung ini kalau percaya kepada absolutisme bertingkat yang ketiga yang terakhir percaya kepada absolutisme konflik absolutisme konflik kita percaya percaya begini dunia ini sudah rusak jadi kalau nyari yang ideal disini bahkan dalam kondisi yang utuh tidak ada tidak mungkin terjadi kita harus mengakui dunia kita sudah rusak sehingga problem itu sudah pasti terjadi kalau absolutisme bertingkat percaya kita perlu nyari the greater good absolutisme konflik akan berkata kita cari yang lesser evil yang dampaknya itu paling minim tapi disini ada catatan kalau dampak yang paling minim itu berarti kita terpaksa mengorbankan yang esensi dia akan berkata kita tetap salah kita tidak bisa mengkompromikan yang esensi tapi ya tidak apa-apa kita ambil karena menghindari kejahatan yang lebih besar lagi jadi kita lesser evil pokoknya kita mengaku itu dosa dan seperti ini kita tetap perlu mencari pertobatan kita perlu mencari pengampunan kita perlu mencari pemulihan jadi kalau ditanya boleh tidak cerai orang absolutisme konflik akan menjawab tidak boleh tapi bisa membedakannya mutlak tidak boleh bertingkat tergantung konflik tidak boleh tapi kalau memang kamu tidak kuat dan itu menghindari kejahatan yang lebih buruk terjadi lakukan tapi sadarilah itu dosa ibarat kata persandingannya adalah seperti gini bohong boleh tidak bohong untuk kebaikan boleh tidak orang-orang sepertinya akan berkata gini kadang-kadang kan jujur dalam kehidupan kita kita berbohong untuk menghindari sesuatu hal lebih buruk terjadi dan itu kita lakukan tapi dia tetap mengatakan itu tetap dosa bohong itu tetap dosa dia tidak mengurangi kalau yang absolutisme bertingkat dia berkata itu tidak salah keputusanmu benar karena kita menghasilkan greater good sementara absolutisme konflik berkata bohong tetap dosa tapi ya sudah di dalam keterbatasan kita kita melakukannya dan kita patut meminta ampun kita patut bertobat karena hal tersebut nah demikian juga dengan kasusnya cerai oke nah sekarang secara cepat saja ini lebih praktis mungkin nanti kita lanjutkan tanya jawab kalau tanya nikah lagi boleh tidak pandangan Kristen terpecah dua ada yang berkata tidak boleh kenapa karena pandangan seperti ini akan berkata gini cerai itu tidak boleh terus nikah lagi boleh dari mana tidak make sense benar juga loh bapak ibu cerainya tidak boleh kalau bisa nikah lagi ini logika dari mana ya pasti tidak boleh jadi bagaimana kalau orang tersebut sudah cerai dalam kondisi sosial relasional ya sudah hiduplah bertara seperti itu tidak boleh nikah lagi sudah legal bagaimana samimawon pokoknya tidak boleh kamu mau memisahkan istrimu itu urusan lain tapi begitu kamu memutuskan nikah lagi double dosa sudah cerainya salah nikah lagingnya juga salah nah ada orang Kristen yang punya pandangan seperti itu dan alur logikanya kira-kira berpikir seperti itu tapi ada orang Kristen yang juga punya pandangan begini boleh boleh kenapa boleh banyak alasan tapi orang yang boleh ini tidak mengatakan asal boleh tapi ada kasus atau syarat dan ketentuan berlaku apa syarat dan ketentuannya satu orang itu boleh nikah lagi kalau dia sudah bertobat artinya apa dia sadar bahwa keputusan caranya ini salah baik yang sosial relasional atau sampai legal dia salah itu salah tapi ya sudah nasi sudah jadi bubur kamu bertobat dan bertobat dalam arti gini ya setelah aku tak tobat pokoknya saya nikah lagi nah itu berarti belum bertobat kalau yang seperti itu berarti ciri-ciri orang belum bertobat kalau orang betul-betul bertobat dia akan menyesali perbuatannya dengan serius dan memohon ampun di hadapan Tuhan dengan serius dan yang ciri yang kedua sudah belajar dari kesalahannya karena kalau kamu mau start over again kalau kamu tidak belajar kemungkinan akan terjadi lagi sehingga pertanyaannya sudah belajar atau belum nah biasanya kalau yang mau ketat gereja-gereja yang seperti ini akan memberikan katekisasi peranikannya double kenapa? lo sudah pernah melakukan kok diajari sudah cerai berarti kalau mau diajari lagi oh gak bisa cuman diajari cuman literal gini konseling khusus biasanya seperti itu betul-betul di training betul-betul dipastikan pertobatannya betul-betul kemudian dipastikan bahwa dia sudah belajar dari kesalahannya dan biasanya gereja melakukan begini sorry ya kita gak bisa berkati karena tetap bagaimanapun orang yang percaya disini pernikahan itu sekali seumur hidup tapi kamu diizinkan menikah kembali karena beberapa hal maka gereja tidak memberkati gereja mendoakan kenapa? sudah gak bisa karena pintu nikah cuman terbuka sekali kalau kamu mau nikah lagi itu pintu kompromi yang dilakukan meskipun ada gereja yang gak apa-apa nikah lagi aja nanti buka cadar lagi persis seperti yang pertama lagi ada yang seperti itu juga ada dan dalam hal ini masing-masing gereja punya kebijaksanaan masing-masing dan yang paling terakhir Bapak Ibu saya ingin menutup dengan catatan Injil Injil bukan bicara Matius, Markus, Tukas, Yohanes tapi bicara tentang Injil kasih karunia di dalam Yesus Kristus ada tiga hal yang pertama Bapak Ibu pernikahan itu berarti menggabungkan dua orang berdosa sehingga kalau terjadi konflik kita gak perlu kaget wajar namanya dua orang cacat digabungin pasti ada masalah tapi kesadaran ini membawa kita kepada satu titik pernikahan harus ditaklukkan di hadapan Kristus karena gak mungkin suami dan istri berkata kita aja bisa lah Tuhan santai-santai aja ya nanti sudah ada masalah kita cari ya santai-santai aja disana gak bisa karena dasarnya kita sudah rusak dasarnya dia sudah rusak sama-sama orang rusak lebih banyak menyakiti daripada memberikan anugerah lebih banyak merugikan daripada empowering sehingga orang yang sadar dengan kondisi ini ketika masuk dalam pernikahan dia akan memohon kepada Tuhan Tuhan tolong tanpa engkau berjalan di depan kami tanpa engkau menjadi kepala rumah tangga kami pernikahan ini pasti runtuh pasti gagal injil mengingatkan kita membangun rumah tangga perlu dibawa di hadapan Tuhan masuk di dalam pemberkatan bukan sebagai prosesi tapi itulah esensinya esensinya dimana kita datang kepada Tuhan dan berkata please God help me tolong saya saya gak mampu nah ini esensi yang perlu diingatkan kepada semua mempelai khususnya yang belum menikah jangan pernah menjadikan proses itu cuma sekedar prosesi itu esensinya banyak orang kebalik wah gerejanya cepet-cepetan aja lah bisa satu jam selesai nanti pesanya tiga empat jam dirancang nanti ada latihan khusus untuk dancing kissingnya kissing pertamanya latihan khusus tapi di gerejanya formalitas aja satu hal yang saya kecewa Bapak Ibu dengan pernikahan saya ini cerita lagi tapi saya pernah ngomong sama istri saya waktu sama istri tanya gini kissing pertama kita nanti di gereja atau di resepsi selalu ngomong-ngomong panjang aduh di gereja kok malu ya umumnya di gereja itu cuma enggak cium kening cium pipi kanan pipi kiri cipika-cipiki aduh kayak kissing lips kok rasanya kok gimana gitu ya akhirnya kita berdua sepakat yaudahlah berarti di resepsi aja ya simbol pertamanya di resepsi tapi nyesel sekarang Bapak Ibu kenapa? esensinya harus di gereja bukan di sono di gerejanya malu-malu di sononya keliru di gereja inilah kita memohon Tuhan berkatilah saya gak akan keintiman saya Tuhan berkati hati-hati ada banyak pasangan dari disfungsi menjadi pada perceraian legal relasional karena apa? masalah keintiman yang palsu di sosial media bagus tampilannya sehari-hari tidak seperti itu bahkan urusan ranjang pun dipalsukan apa? pornografi banyak pasangan sejak pandemi Bapak Ibu dites pasangan nonton pornografi bukan yang single-single aja pasangan pun juga nonton pornografi sehingga ketika oh ya kami dengan nonton gitu jadi lebih bernapsu itu kepalsuan yang semu bahkan kepalsuan yang keliru kalau membangun kepalsuan seperti itu disfungsi sudah bukan benar lagi maka dalam hal ini kita perlu menaklukkan di hadapan Kristus Tuhan bahkan saya pun lemah dan terbatas dalam keintiman Tuhan tolong saya yang kedua Allah yang mendesain dan memberkati pernikahan Allah itu juga yang menjadi kepala dari pernikahan tersebut yang artinya kita sepanjang pernikahan perlu terus-menerus hidup di dalam Kristus mengarahkan hati pikiran kepada Kristus banyak orang memasuki batera rumah tangga baik datang kepada Kristus tapi setelah menjalannya Kristusnya ditinggal nanti tak cari di gereja ya di rumah urusan kami masing-masing no di rumah kita harus melibatkan Kristus maka adalah baik kalau suami istri punya ritual baca al kita bersama saya dan istri awal-awal nikah punya kebiasaan itu tapi jujur gak bertahan lama kenapa sama-sama belajar teologi begitu saya teduh baca sharing saya dapat ini dapat ini gak bisa ini detaksin ngomong gitu kita bukan tambah debat Bapak Ibu bukan saat teduh jadi akhirnya kita sepakati oke kita sadar ya ini kelemahan kita jadi kamu saat teduh sendiri saya saat teduh sendiri tapi kita bisa ceritakan hasilnya apa yang kita pelajari di luar daripada konteks saat teduh itu sendiri supaya gak terjadi perdebatan nah kita sepakati hal tersebut tapi kalau Bapak Ibu kan yang non-teologi disini mayoritas non-teologi kan ya kan rasanya jarang gak mungkin nah itu salah yuk kita baca teks Yunaninya Ibraninya kan gak mungkin saran saya gak apa-apa baca kita bersama-sama saling memperkaya satu dengan yang lain itu baik itu cara tinggal di dalam Kristus yang artinya apa sih bukan masalah saat teduhnya sekali lagi tapi masalah apakah kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita menuju kepada Kristus terus menerus kalau ada problem suami istri yang pertama kali dicari siapa harusnya doa kalau kita sadar Kristus adalah kepala kalau ada masalah yang wadul sama kepalanya weh konflik nih tolong dong itu gak sopan yang manggil Tuhan tolong kami Tuhan kami lagi bermasalah datang di dalam doa maka kok ada ada orang pernah ada pasangan sama-sama hamba Tuhan counseling pertanyaan saya pertama kepada mereka adalah sudah doa berapa lama kenapa karena bagi saya adalah kamu nyari saya yang juga manusia lemah yang juga gak ngerti semua pikiran dan hatimu yang bukan kepala rumah tanggamu saya bisa apa kalau kamu gak datang pertama-tama kepada Tuhan apa yang manusia bisa kerjakan dan lakukan gak ada maka keluarga perlu setiap kali ada masalah perlu itu di depan Tuhan Tuhan tolong demikian juga ketika punya anak mendidik anak di dalam Tuhan semua proses apapun yang terjadi di dalam rumah tangga semua dilihat dari perspektif saya kamu dan Tuhan oke jadi kalau ada yang bilang pernikahan itu adalah dua arah di dalam kekristenan khususnya pernikahan itu adalah tiga arah tapi jangan libatkan orang lain ya ini khusus gak boleh libatkan eksternal dalam arti orang lain tapi Tuhan oke jadi saya kamu dan Tuhan saya kamu dan Tuhan termasuk urusan ekonomi saya berkali-kali apalagi setelah kemudian ada pindah ladang pelayanan pernah mengalami masalah kesulitan gimana ya doa Bapak Ibu dan saya harus jujur mengakui doa saya paling kuat justru ketika saya mengalami kelemahan itu itu doanya serius sungguh-sungguh ketika diberkati doanya jarang yang serius tapi ketika lagi ada masalah doa makan pun serius maka ingat sudah doa makan kok sekarang tadi sudah doa belum ya doa-doa belum ya kenapa ritualistik membawa pada Tuhan dan yang paling terakhir Bapak Ibu Allah yang berkarya adalah Allah memulihkan kondisi yang disfungsi bahkan kalaupun sampai masalah relasi sosial sudah cerai belum legal Allah bisa memulihkan izinkan saya menutup dengan dua satu aja deh karena waktu ya satu cerita Bapak Ibu dan ini kisah nyata diceritakan oleh sesama pendeta terhadap salah satu jemaatnya ada satu jemaat Bapak Ibu suaminya orang yang abusif dua-duanya pertama tidak Kristen abusif pukul KDRT pokoknya betul-betul orang jahat dan bukan cuma sama istri suaminya konsisten di luar juga begitu tukang pukul tukang abuse salah satu satu kali dia ditangkap karena dia membunuh orang dan dia masuk penjara nah bersyukurnya di penjara ada pelayanan Kristen dan dia bertobat di sana dia bertobat di sana dia menghabiskan masa hukumannya dengan belajar teologi melayani Tuhan keluar dia tidak jadi pendeta tetap bekerja tapi dia bilang sama istrinya dia keluar dari penjara dia datang ke rumah dia pertama-tama minta maaf sama istrinya saya minta maaf saya sudah bertobat jawaban istrinya gini gombal itu jawaban istrinya gombal dan wajar sudah di abusive sekian belas tahun terus kemudian datang minta maaf gombal tapi ya sudah tetap tinggal serumah tetap menikah dan suaminya ini akhirnya aktif pergi ke gereja aktif pelayanan ikut kategorisasi mau bertumbuh dan istrinya sekarang yang bales abusive dengan cara macam-macam suaminya baca Alkitab buat apa baca Alkitab gak mungkin Tuhan mau sama kamu suaminya doa ini cerita bapak suaminya ini kan terkroninya ekspresi doanya bersuara bapak terus istrinya yang jawab ya wah dikerjain dan satu kali satu cerita yang diceritakan adalah suaminya itu kemudian baca Alkitab istrinya lagi ngepel terus lihat suaminya baca Alkitab air pel-pelan itu disiram terus istrinya bilang gini rasanya baptis sekali kurang perlu baptis dua kali kamu baru bisa bersih oh suaminya gak tahan bapak ibu itu suaminya yang dulu tukang pukul bapak itu darahnya kembali naik bapak ibu dia berdiri dia pegang baju istrinya dinaikkan bapak ibu istrinya kecil pegang terus mau dipukul nah tapi ketika mau mukul roh kudus itu bekerja dalam hati suaminya jangan jangan jadi ekspresi yang keluar bapak ibu tangannya sudah ngepel gini bapak ibu tapi gemeteran nah istrinya dipegang gini bapak ibu santai karena sudah terbiasa di abusive istrinya bilang gini sudah kalau mau pukul gak usah doa dulu pukul aja santai tapi akhirnya menurut ceritanya dia gak pukul cuman istrinya dikerjain sama suami ditaruh dicantolan bapak ibu terus ditinggal nah singkat cerita suaminya ini satu kali kok retret nah itulah alasan dia ketemu dengan pendeta yang cerita ini dan sudah affirm bahwa boleh diceritakan ceritanya pulang retret sama-sama dengan pendeta ini mau diajak makan siang bapak ibu diajak makan siang lalu kemudian sama pendeta mau didaktir makan siang yang cuman ngantri panjang mobil belakang yang ngantri gak sabar bapak itu ngebel mulanya pendetanya mulai masih sabar lama-lama pendetanya pun sudah gak sabar bapak ibu terus kelakson bapak ibu sampai pendetanya tuh lihat dari kaca kenapa sih mobil ini semua lo antri kamu kok ngebel sendirian terus yang suaminya yang cerita jemaat ini bilang gini pak permisi saya bereskan pak ya gitu ya terus belakang ngobrol sebentar sama sopirnya cuman ketok-ketok ngobrol terus suaminya Ria ini balik ke mobil mobil itu pergi terus sama pendeta ini dipuji kamu ngapain kok dia tiba-tiba pergi oh saya gak pukul loh pak bapak lihat kan saya gak pukul loh dari kaca saya gak pukul loh saya cuman cerita pak cerita apa saya ketok pintu kacanya dia buka dia nantangin saya apa kamu kamu gak apa-apa saya cuman bilang gini pak tolong pak setiap orang punya batas kesabaran saya pernah bunuh orang pak terus saya tinggal balik terus orang itu pergi sendiri nah terus pendeta ini bilang gini kamu hebat ya bisa tahan nah orang ini cerita pak ngadepin orang gitu bagi saya kecil pak yang sulit nyadepin istri saya tapi bapak tau gak di akhirnya cerita saya berkali-kali digodain seperti itu sama istri saya sampai satu kali istri saya itu sakit pak pendarahan gak sembuh-sembuh ke dokter dan satu kali ketika saya sedang mau tidur istri saya juga tidur tiba-tiba saya tuh terbangun dan kemudian ada suara kecil dalam hati saya berkata begini kamu kok gak doakan istrimu yang sakit coba tumpang tangan doakan maka mulai saya bangun saya geser saya lihat istri saya istri saya juga kaget bangun terus saya mau tumpang tangan istri saya pikir saya mau dibunuh pak terus saya tumpang tangan dia bilang jangan bunuh aku jangan bunuh aku kamu boleh cerahkan aku tapi jangan bunuh aku terus saya bilang sama istri saya saya gak mau bunuh kamu saya mau doakan dalam nama Yesus saya doakan kamu pulih dan besoknya pendarahnya stop puji Tuhan tapi gak selesai disitu bapak ibu beberapa minggu kemudian setelah peristiwa tersebut hari minggu si istrinya berkata kepada suaminya aku mau ikut ke gereja suaminya takut kenapa? di rumah abusive kayak begitu maka dia bilang gini eh kamu permalukan aku di rumah aja jangan di gereja malu-maluin jangan-jangan-jangan ngapain kamu ikut ke gereja terus istrinya bilang gini saya ke gereja bukan mempermalukan kamu saya ke gereja mau cari tahu satu hal saya mau kenal siapakah Tuhan yang bisa mengubah monster seperti kamu jadi suami idaman yang saya bahkan sudah gak berani berharap ketika memasuki pernikahan kita saya mau cari tahu Tuhan seperti apa yang bisa mengubahkan kamu dan istrinya bilang saya mau minta kepada Tuhan itu untuk juga ubahkan hidup saya sekarang pasangan ini menjadi pasangan yang baik bukan berarti lepas dari masalah pasangan yang bisa dikatakan cenderung harmonis meskipun tetap ada konflik tapi pasangan yang bisa hidup disini bermula dari sini berakhir disini bukan karena mereka tapi karena Tuhan yang bisa memulihkan saya percaya gak semua orang punya anugerah melihat ini kesini saya percaya enggak tapi saya percaya Tuhan bisa menjagai kita melindungi kita menyertai kita yang datang dan memohon kepada dia berharaplah kepada Allah yang sanggup memulihkan keluarga kita Tuhan Yesus memberkati setiap kita selamat menikmati